Dan setidik pustomat kepada K.O.T. Hari ini berkas perkara kasus tabrakan Nagrek diserahkan ke Auditorat Militer Tinggi Otmilti 2 Jakarta. Setelah menggelar rekonstruksi perkara atau reka ulang pada Senin 3 Januari 2022 kemarin di depan SPBU Ciaro Nagrek dan Jembatan Menganti Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini berkas perkara tabrakan yang kemudian berujung pembunuhan terhadap Handi Saputra dan Salsabila diserahkan ke Auditorat Militer Tinggi Otmilti 2 Jakarta. Selain berkas perkara, para tersangka dalam kasus ini yakni Kolonel Priyanto, Kopda Ahmad, dan Kopda Dwi Atmoko juga diserahkan ke Otmilti 2 Jakarta. Tadi juga disampaikan terkait dengan motif dari perkara ini adalah melepas tanggung jawab dan juga menghilangkan bukti-bukti kecelakaan lalu lintas. Setelah pelimpahan berkas perkara ke Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta, dari Orjen TNI rencananya juga akan mengolah berkas perkara ini dengan secepat mungkin diharapkan dalam satu minggu selesai sehingga bisa dilimpahkan ke pengadilan militer tinggi. Ada tiga tersangka dalam kasus ini dan ketiganya ini berkas pergaranya digabung dalam satu berkas dan rencananya ini juga akan dikawal. Diharapkan proses persidangan bisa berjalan transparan dan dikawal langsung oleh pimpinan TNI Angkatan Darat dan pimpinan TNI hingga keputusan inkrah di pengadilan. Terima kasih Bapak dan kami mohon kepada Dansat Idik dan K.O. Nielsi untuk menempati tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Terima kasih. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Chandra Sukocho menyampaikan proses penyidikan yang dimulai sejak 21 Desember 2021. Penangkapan terhadap tiga tersangka dilakukan segera setelah polisi menginformasikan ada keterlibatan tiga oknum anggota TNI Angkatan Darat dalam kasus tabrakan di Nagrek yang dua jenazah korbannya dibuang di Sungai Serayu. Menculikan penyekapan ataupun mengangkut, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian dan laka lalin yang menghilangkan nyawa seseorang secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh Kolonel Infantri Prianto, kasih Intel Kasrem 133 NW dengan dan kawan-kawan dua orang Terima kasih. Dimulai pada tanggal 21 Desember 2021 di mana pihak kepolisian RI dalam hal ini Polresta Bandung menyampaikan adanya kedugaan keterlibatan oknum TNI AD. Informasi dari Polresta ini kemudian ditindaklanjuti oleh sejajaran kepolisian militer Angkatan Darat di wilayah Jawa Barat. Dari hasil pendalaman maka informasi tersebut ditindaklanjuti sampai kepada identifikasi pada tanggal 23 Desember 2021 bahwa tersangka pelakunya adalah tiga orang personil yang oknum personil Angkatan Darat. Langkah pada saat itu adalah segera mencari lokasi mereka di mana beradanya dan malam itu juga berhasil ketiganya diamankan. Dari pemeriksaan awal bagaimana telah disampaikan oleh pimpinan TNI ada upaya untuk menghindar atau menyangkal perbuatannya namun dalam proses pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer Angkatan Darat didapatkan bukti-bukti maupun pengakuan dari yang bersangkutan bahwa mereka terlibat langsung dalam tindak widana ini.